Ahmad Seteo Prabowo, STMT, selaku Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya, beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Suhanto Eskom MM, selaku Wakil Direktur Tiga Politeknik Penerbangan Surabaya, yang kami hormati Bapak Haji Adeir Fansah, selaku Koordinator Bidang Kerohanian Politeknik Penerbangan Surabaya, yang kami hormati Jajaran Sivitas Akademi, Manajemen dan Kepengasuhan Politeknik Penerbangan Surabaya, serta yang kami hormati Senior Tingkat Tiga, serta Rekan-Rekan Taruna Taruni, dan Mahasiswa FOKRI PTK Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri kajian online ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satupun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah, kita dapat membedakan perkara yang hak dan yang batil, yakni dengan ajaran Islam dan ahlakul karimah. Selanjutnya, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah pembacaan siruh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yosi Al-Muzani, kemudian diakhiri dengan penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara yang insya Allah bermanfaat ini dengan membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut ke acara yang kedua, pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Taruna Muhammad Nurul Anwar. Mohon izin kepada Taruna Nurul Anwar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Surabaya. Mohon izin kepada Bapak Ahmad Setia Prabowo, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara bagaimana? Salah beliau, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Yossi Al-Muzani selaku narasumber kita pada malam ini yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Yang saya hormati dan juga saya banggakan para pejabat, pegawai, Dharma Wanita Persatuan dan perwakilan dari Perguruan Tinggi Kedinasan atau PTK, serta tentunya yang paling saya banggakan, Taruna-Taruni Politenik Penerbangan Surabaya serta para hadirin tamu undangan yang tergabung tadi yang telah saya sebutkan pada forum ROHIS atau FORKI dan tentunya juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan kenikmatan kesehatan serta kebahagiaan sehingga pada malam ini kita semua dapat mengikuti kajian online dalam rangka memperingati maulid Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam tahun 1442 hijriah yang saat ini sedang berlangsung. Tentunya juga salawat serta salam ta'zim semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarganya sahabat-sahabatnya hingga kepada umatnya. Ucapan selamat memperingati hari lahir Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati dalam kesempatan hari lahir Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam saya ingin menyampaikan beberapa manfaat tentunya di bulan Rabiul Awal ini yaitu dengan melakukan segala kebaikan sebagai salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain itu hendaknya kita semua menjadikan Rasulullah salallahu alaihi wassalam sebagai suri ta'la wa dan dalam menjalani hidup tentunya dengan mencontoh sifat-sifat mulia beliau yang selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bermasyarakat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam merupakan penutup para nabi atau hatamun nabiin yang seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Azab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah salallahu alaihi wassalam yaitu suri ta'la dan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah serta yang paling penting juga termasuk empat sifat mulia Rasulullah salallahu alaihi wassalam yang dapat kita jadikan ta'ladan dalam kehidupan kita khususnya kehidupan sosial kemasyarakatan baik itu di dalam kampus maupun dalam kondisi kita bermasyarakat bersosial di lingkungan tempat tinggal kita sifat tersebut adalah sidik amanah tablik dan fatonah yang tentunya nanti akan dijelaskan oleh al-ustad Bapak Yosi al-Muzani namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat tentunya dari keempat sifat mulia dari Rasulullah alaihi wassalam yang pertama adalah sidik yaitu benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebawangan tentunya contoh yang paling sederhana khususnya bagi taruna-taruni yang saat belajar online itu harus jujur jadi screennya jangan diatur sesuai seolah-olah live padahal tetap itu adalah permainan grafis ini hal-hal yang kecil seperti ini yang perlu di koreksi baik baik saya sendiri setelah pribadi juga taruna-taruni yang tentunya sedang belajar online yang kedua juga amanah sifat yang dapat dipercaya seperti halnya pada kehidupan sehari-hari jika kita mendapatkan titipan yang dipercayakan kepada seseorang maka kita harus memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan kita untuk menjaga sebaik-baiknya titipan itu kemudian juga sifat terpuji yang ketiga adalah tablik yang memiliki arti menyampaikan contohnya jika kita mendapatkan amanah yang kita harus sampaikan kepada teman kita tetangga kita atau bahkan masyarakat kita juga wajib menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerima dan sifat yang keempat adalah fatonah yang artinya cerdas atau pandai nah hal ini tentunya ini sangat relevan dengan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan di era abad 21 atau orang sering menyabet dengan era milenial kalau kita dapat flashback sedikit ke belakang bahkan di jaman nabi pun ini sudah ada jadi bukan hal yang baru yaitu cerdas atau pandai jadi di dalam kehidupan milenial ini cerdas pandai atau smart itu sebenarnya sudah ada mulai dari jaman Rasulullah untuk itu kami juga berharap kepada taruna-taruni dapat mengimplementasikan minimal minimal empat sifat mulia dari Rasulullah alaihi wassalam serta kalau kita lihat dari keempat sifat mulia tersebut dan diimplementasikan dengan baik maka saya yakin ini juga pelajaran bagi diri saya sendiri kita tidak usah pusing-pusing tidak usah bingung-bingung tidak usah jauh-jauh mencari ilmu tentang leadership atau leadership yang baik khususnya dalam konteks kita sebagai iman baik kita imam dalam keluarga maupun imam dalam rangka kehidupan sosial bermasyarakat terlebih lagi sampai dengan saat ini para taruna-taruni kaum muslimin-muslimat kita ketahui covid-19 masih ada di sekitar kita kita hendaknya janganlah lagi berdebat terkait dengan apa dan bagaimana covid-19 yakinlah kepada diri kita sendiri bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan covid ini untuk turun ke dunia tanpa seizin Allah covid-19 tidak akan turun ke dunia ini jadi yang penting adalah bahwa kita jangan hanya berdebat soal covid-19 mari kita tingkatkan iman dan imun kita sehingga kita dapat berjuang dan juga mungkin bisa kita hidup berdampingan dengan covid-19 tanpa kita juga terkena virus tersebut di antara kita semua harusnya harusnya belajar dan bekerja sesuai dengan apa yang telah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Rasulullah yang telah menjadikan kita sebagai sosok manusia yang dapat berguna bagi keluarga masyarakat bangsa dan negara akhirul kalam selamat mengikuti kajian online serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami muliakan Bapak Ustadz Yosi Al-Muzani semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui dan memberikan keberkahan kepada kita semua amin 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 ya robbal alamin Bilai Taufik Walidayah Walridah Walinaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengikuti kajian online saya kembalikan kepada membawa acara terima kasih Tuhan izin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Setia Prabowo atas sambutannya untuk acara berikutnya yaitu acara yang keempat adalah pembacaan shiroh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam yang akan dibawakan oleh Taruna Ivan Zulkifli mohon izin kepada Taruna Ivan kami persilahkan Terima kasih Terima kasih. 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 Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita sama-sama diundang oleh Allah di satu majlis yang sama-sama kita mengingat dan benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa atas hadiah terbesar di dalam kehidupan kita dijadikan sebagai umat kanjik Nabi Muhammad SAW dan untuk itu benar-benar mari kita syukuri dengan sebenar-benar syukur dan benar-benar kita wajib terus senantiasa mensyukuri ni'mat ini dan senantiasa bagaimana menjaga ni'mat ini terus menerus sampai di penghujung hidup kita salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kanjik Nabi Muhammad SAW dan tentunya juga bagi para keluarga beliau, para sahabah-sahabiah, para tabi'in, para tabi'u tabi'in para salafus salafus salaih dan tentunya para kia'i, para haba'i, para kus dan para asatid yang senantiasa istiqomah dan kita sama-sama mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Allah ya Allah semoga hamba dan semua teman-teman di sini diakui sama kanjik Nabi sebagai umatnya dan tentunya sebelum Yosi mulai yang saya ta'alimi yang saya muliakan kepada yang terhormat Direktur Poltek Bank Surabaya dan tentunya juga kepada jajarannya, kepada Bapak Ibu dosen dan tentunya wabil khusus ya juga kepada teman-teman yang saya cintai, Taruna dan Taruni dan saya tadi Masya Allah menarik banget saya melihat satu pesan cintanya Allah luar biasa akhlaknya, ta'zimnya para Taruna-Taruni ini pokoknya sedikit-sedikit mohon izin Masya Allah mohon izin, ini kalimat yang saya benar-benar simak dari awal sampai akhir semoga benar-benar ini menjadi sebuah habit yang baik menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan benar-benar kita juga menyadari bahwa kehadiran kita di sini atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu yang kebetulan ketika tidak ada sesuatu yang kebetulan pasti semua sudah atas takdirnya takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika tidak kebetulan percayalah dan sangat percayalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan ribuan hikmah kepada kita tentunya dititipkan kepada hamba-hambanya yang mau merendah ibadur rahmanul ladhi yamshuna fil ardi hawna jadinya ibadur rahman orang-orang yang menjadi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan rendah hati makanya di awal Yosi benar-benar meminta kepada Allah wasilah semua muslimin, muslimiat yang ada di sini yuk rendahin hati karena semua kita layak mendapatkan petunjuk dari Allah mendapatkan hidayah dari Allah tapi jelas Allah juga pilih-pilih ya kan yahdi mayasya, uyudul mayasya dan di sini yuk mari kita sama-sama minta pemahaman ya dari Allah bukan hanya minta pengetahuan karena kata kiai Yosi kata kiai saya saya dengar terus dari beliau Yos yang namanya pertolongan Allah yang namanya ma'unah kelasmu itu ma'unah Yos guru saya bilang seperti itu itu sering terlahir atau sering terwujud ketika kamu paham apa sih maunya Allah subhanahu wa ta'ala makanya berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa merasa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala merasalah bahagia ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah Anda anggap sebagai yang paling penting berbahagialah benar-benar ketika benar-benar Anda sudah menyadari bahwa semua dari Allah untuk Allah milik Allah di bawah kekuasaan Allah dan akan semua kembali kepada Allah karena sejatinya kehidupan itu adalah from Allah to Allah inna lillahi wa inna ilayhi roji'un dan ingat ini bukan konsep orang mati tapi ini konsep orang hidup makanya inna lillahi wa inna ilayhi roji'un benar-benar ketika sudah menjadi humble ambition sudah menjadi ambisi yang benar-benar sudah ditaruh dipasrahin ke Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bukan hanya menjadi cita-cita menjadi ambisi yang tidak humble dan insya Allah malam hari ini para asatidah para taruna dan taruni yang saya takdim yang saya muliakan kita akan bahas satu tema yang temanya ini pakai bahasa Inggris kenapa pakai bahasa Inggris karena saya menghadapi taruna dan taruni nanti kalau pakai bahasa Jawa waduh ini gak paham masalah bahasa Inggris saya ingat nanti juga saya akan sedikit bagaimana di dalam the word idol ini ada yang namanya peaceful fighter bagaimana kanjik Nabi Muhammad s.a.w itu benar-benar nanti ada hal yang bisa dipetik jadinya masalah perangai biasa saja tapi masalah prestasi luar biasa kalau sekarang anak-anak sekarang itu masya Allah masalah casing itu tapi kadang-kadang masalah karya ini kadang-kadang patut dipertanyakan saya tidak ngomong ini di sini di Poltec Bank ini di universitas lain mungkin di universitas lain teman-teman the word idol artinya kan intinya idola idola dunia dan kanjik Nabi ini benar-benar idola dunia karena sobat saya tanya silahkan respon di kolom komentar saya tidak tahu di sini ada doorpress atau tidak kalau ada pun nanti biar tadi mas moderator atau mbak MC menyampaikan jadi coba saya ingin tahu dari teman-teman kira-kira ada tidak tokoh di dunia ini tokoh di dunia ini yang anda kenal yang anda nge-fan yang anda kagum akan karyanya yang anda luar biasa itu wesh masya Allah kalau dengar namanya itu udah pengennya itu apapun halang rintangnya pengen ketemu ya ataupun beliau ini sudah mati ataupun masih hidup yang biografinya itu tertulis selengkap seperti halnya kanjik Nabi Muhammad salallahu alihi salatu salam coba sebutkan sama saya siapa namanya ada gak kira-kira tokoh dunia yang biografinya tertulis selengkap ini ada orangnya atau tidak disuruh komentar diem semua siap mohon izin luar biasa jadinya teman-teman teman-teman jadinya saya yakin anda mungkin ini gak nulis-nulis karena siapa lagi yang saya mau tulis kalau Nabi ini masya Allah kalau kita ngomong maulid Nabi kita membicarakan maulid Nabi tidak harus kita itu membacarin si rohnya terlahir di mana dan lain sebagainya dan lain sebagainya harusnya itu sudah menjadi apa hal wajib bagi kita untuk benar-benar membacanya kalau pengen kita dikatakan mengidolakan Nabi atau menjadi followernya Kanjik Nabi Muhammad s.a.w. jadinya ingat tidak ada tokoh di dunia ini yang biografinya tertulis selengkap seperti Kanjik Nabi Muhammad s.a.w. bahkan sampai di kutubus sitah ada semua mau hadis apapun masya Allah bahkan sampai-sampai ada yang hadis tu'if dan lain sebagainya itu semua mengatakan kadang-kadang pola Nabi pola Nabi dan lain sebagainya makanya ini luar biasa dan ingat ini semuanya sudah faham sudah tahu kalau faham saya kurang faham kalau tahu insyaallah sebagian banyak sudah tahu Michael Hurt seorang ahli sejarah beliau juga seorang ahli astronomi dan fisika saat menulis buku tentang 100 orang yang berpengaruh di dunia ini itu menempatkan Kanjik Nabi Muhammad s.a.w. al-mukhtarul adhim di peringkat pertama dibanding 99 orang yang ditulis ketika itu kenapa ditulis di pertama jelas ada keunggulan yang sangat luar biasa kalau ditilis dari sudut duniawi dan sudut agama Kanjik Nabi Muhammad s.a.w. ini benar-benar menang banyak dan ingat krisis yang paling mengerikan di dunia ini bukan krisis pandemi ini teman-teman tapi krisis keteladanan krisis keteladanan kadang-kadang apa namanya kita itu lebih bangga lebih pede lebih nyaman ya kan lebih prestis ketika benar-benar kita pakai pakaian yang gaul atau benar-benar bagaimana kita mencontoh idola-idola yang sebenarnya Masya Allah hanya menawarkan cahaya-cahaya semua tapi kita bangga tapi saat kita bagaimana ihya'usunnah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. kadang-kadang kadang-kadang itu ga terlalu bangga kadang pun kalau bangga di tempat-tempat tertentu saja bahkan mungkin kalau mahasiswa Poltec Bank ini ga semua semuanya yang ada di sini ketika punya nyali pakai sarung di mall kira-kira masih ada yang berani enggak pergi ke mall pakai sarung ini jangan-jangan dikitain cupu kurang gaul dan lain sebagainya padahal ingat kan jika Nabi Muhammad s.a.w. itu benar-benar biasa dan tidak hanya casingnya kayaknya luar biasa coba tidak ada Nabi yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad s.a.w. kalau remaja-remaja putri saat ini mengidolakan artis Korea sampai ceritanya luar biasa selebgram luar biasa masya Allah sehingga apapun sama dia ya kan kalau cuma gantengnya kayak Korea-Korea itu serius itu kawih kan jik Nabi ga bisa dibandingin kan jik Nabi coba ya kalau anda baca di sirot baca di sirot benar-benar beliau itu tidak tinggi dan tidak pendek ya kan matanya biru sayang ini kita ini matanya hitam putih semua perasaan ya kan ini rata-rata orang Jawa mungkin ya kemudian bulu matanya ini apa ini alisnya ini nyambung masya Allah rambutnya sebahu lurus hitam dan yang paling kadang-kadang menjadi harus benar-benar kita ikhtiarkan terus Nabi ini benar-benar suspect bukan one-pack kadang-kadang ini saya ini udah mulai ini ya karena sudah pacaran sudah pacaran sudah legal pacaran udah diamanai istri kadang-kadang ini perut naik terus ini menonjol terus ya teman-teman ini kan kalau taruna-tarun ini harusnya benar-benar terutama taruna bagaimana benar-benar menjaga ya suspect kemudian perutnya bidang dan lain sebagainya ya dan benar-benar kulit Nabi ini bersihnya luar biasa dari segi fisikli saja dari segi good looking saja Nabi sudah jauh daripada yang yang lainnya bahkan ya kan di satu riwayat tidak ada yang pernah kuat melihat wajahnya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alihi sallallahu 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 selain orang-orang pilihan adalah anak kecil makanya Masya Allah teman-teman Nabi ini luar biasa makanya salah kaprah ketika kita benar-benar mengidolakan yang lain satu hal teman-teman coba ada yang kenal sama Ukashah Ukashah ini yang kenal ada gak atau yang pernah denger lah ini taruna taruni yang saya cintai karena Allah mana suara antum mana suara anda kok menengkabeh jadi Ukashah sempat denger atau gak atau ada yang kenal mungkin ya tapi coba kalau saya keluarin tuh satu nama Denny Caknan Masya Allah ini semuanya mungkin kenal apalagi saya sekarang ini tinggal di Solo apa namanya The Master of Broken Heart itu juga stay-nya disini Almarhum Didi Kempot semuanya tahu paham luar biasa bahkan kalau saya ini sampaikan satu ba'a itu langsung ambiar minal ambiarin wal ambiarun Masya Allah mungkin sempat terjadi seperti itu nah Ukashah teman-teman gak ada sama sekali yang komen ya emang sakit ya teman-teman jadinya Ukashah itu kita harus benar-benar ngiri sama Ukashah ketika itu sebelum kanjing Nabi ini kanjing Nabi ketika itu sudah merasa di akhir-akhir hayatnya di akhir hidupnya kemudian menyampaikan kepada seluruh sahabat menyampaikan kepada umat muslim ketika itu wahai umatku aku Nabi yang sering memberikan nasihat yang sering mengingatkan kalian semua untuk terus dan seniantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang pernah aku sakiti kalau ada yang pernah aku dolimi aku sakiti tolong balaslah sekarang juga Nabi mengatakan sekali teman-teman itu belum ada yang apa namanya yang bergemeng ya kayak tadi saya kenal Ukashah diem semua dua kali diem tiga kali diem empat kali diem terus gak tahu takut sama siapa Allah takut sama Allah yes ya kan kemudian Nabi mengulangi lagi siapa yang pernah aku sakiti balas sekarang juga tetap keadaan hening seperti keadaan malam hari ini diulang lagi siapa yang pernah aku sakiti balaslah sekarang juga akhirnya ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Ukashah berdiri berdiri benar-benar berdiri dan menyampaikan aku ya Rasulullah ya kan aku ya itu sahabat-sahabat yang lain udah pada waduh ini ngapain nih kalau bahasa kita ngapain nih bro ngapain nih bro ngapain nih tega banget nih dan kemudian Ukashah mengatakan karena engkau menyampaikan hingga tiga kali akhirnya saya benar-benar bangkit dari duduk saya wahai kanjik Nabi kemudian kemudian yaudah sampaikan apa yang pernah terjadi di dirimu ketika itu langsung Ukashah menceritakan saat perang badar ketika itu ontanya benar-benar tidak bisa dikendalikan akhirnya nubruki kanan-kiri dan lain sebagainya jadinya jalannya ini gak karu-karuan Masya Allah dan akhirnya ketika itu Masya Allah Ukashah itu saat turun dari ontanya secara tidak sengaja ketika itu Nabi benar-benar mengayunkan cambuk dan mengenai mengenai tubuh Ukashah menceritakan seperti itu kemudian Nabi ya sudah saya paham duduk perkaranya dan balaslah saya masih ditambai sama Ukashah ketika itu kan Sik Nabi saat terkena cambukmu aku dalam keadaan tidak berpakaian bayangin teman-teman ada orang yang tega yang tega itu sudah rame riuh luar biasa teman-teman sudah riuh luar biasa kemudian apalagi saat Nabi membuka bajunya kemudian benar-benar mau akan menyuruh Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam menyuruh Bilal untuk mengambil cambuk ternyata ketika mau dicambuk teman-teman ini luar biasa masya Allah yang di dalam diri Rasulullah salallahu alaihi salatu wassalam itu adalah sorry toladan yang baik bagi siapapun orang yang benar-benar mengharapkan pertemuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya teman-teman teman-teman ketika itu sebelum saya ceritakan endingnya benar-benar kafir kures ketika itu pun masya Allah juga menyebut Banjik Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam sebagai al-amin ya kan orang yang terpercaya akhirnya apa yang terjadi teman-teman ketika itu ukasah tidak jadi mencambuk Rasulullah tapi malah memeluk Rasulullah salallahu alaihi salatu wassalam karena kenapa Ya Allah bahkan Jik Nabi benar-benar kulitku ini benar-benar akan barokah ketika telah benar-benar terkena kulitmu juga jadi semuanya bahasa-bahasa cintanya sudah luar biasa disampaikan maka teman-teman kita harus ngiri kepada ukasah seperti ini tetapi ingat teman-teman yang disebut Kanjik Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam sebelum beliau meninggal ummadi 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 itu adalah kita yang kita tidak pernah ketemu Kanjik Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam tapi masih tetap mengidolakannya masih tetap beritiba kepadanya masih tetap bagaimana bermujahadah menjaga kecintaan kita kepada Kanjik Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam walaupun sebaik-baik umat atau sebaik-baik orang itu adalah di zamanku setelahnya dan setelahnya berarti sahabah-sahabiah para tabi'in dan para tabi'u tabi'in itu ingat makanya teman-teman benar-benar menjadi followernya Nabi ini luar biasa ya luar biasa karena apa karena apa coba alasannya apa anta ma'aman ahbabda anta ma'aman ahbabda kalian itu akan bersama orang yang kalian cintai memang amalan kita ini biasa kita jauh dari yang dikatakan salah ya kan tetapi ketika kita mencintai kancik Nabi Muhammad sallallahu alihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim itu benar-benar ketika kecintaan kita luar biasa dan bagaimana kita mentadbiknya di kehidupan sehari-hari luar biasa antama'aman ahbabda kita itu akan bersama orang-orang yang kita cintai makanya mencintai kancik Nabi Muhammad mencintai para kiai mencintai para ulama yang mencintai kancik Nabi Muhammad sallallahu alihi salatu wassalam itu akan menolong kita makanya si babul muslim fusukun ini ingat orang-orang yang menghina sesama muslim itu fusuk la yahdil qawmal fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik apalagi wakital hu kufrun apalagi memusuhi memerangi memerangi sesama muslim itu kafir makanya jangan sampai ya kan sampai kita benar-benar tidak menghormati kiai tidak takzim kepada habaib tidak takzim kepada ulama ya lala kita ini siapa masya Allah ya kan baru ngaji sekali dua kali ya kan kadang-kadang sudah merasa memiliki titipannya berupa ilmu kita untuk syukur saja itu pakai karunianya pakai karunia Allah subhanahu wa ta'ala terus apa yang mau kita banggakan teman-teman makanya al-ulama warasatul ambiya karena ulama itu penerus para nabi benar-benar kita harus takzim kita harus hormati kita harus sayangi kita harus cintai karena makanya salah satu aplikasi salah satu cara salah satu torekoh kita mencintaikan jeng-nabi mengidolakan kanjeng-nabi Muhammad dengan mencintai penerus-penerus mencintai penerus-penerus dan jadi anak muda jauh pelit solawat titik-titik solawat dikit-dikit solawat daripada sedikit-sedikit kebun binatang itu yang keluar kalau di Solo ini ada njuruk keluar semua itu gajah jerabah daripada apalagi kalau saya silaturahim ke warnet di online game online rental-rental PS itu kadang-kadang saya juga silaturahim masya Allah itu kadang-kadang kalau main itu masya Allah itu keluar semua jerabah gajah kudanil semuanya keluar gak ada yang ketika misal ngegulin gitu pas main saya pula Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina juarang yang ngomong itu bahkan kagak ada ini menandakan ya kan kecintaan kita kepada kanjeng-nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam harus kita pertanyakan mari kita menjeda kehidupan kita sejenak untuk benar-benar bertanya kepada diri kita kepada hati kita apakah kita sudah benar-benar mencintaikan jenis nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam dan mencintaikan jenis nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam itu tidak hanya bersolawat saja tapi bagaimana kita berusaha mati-matian untuk benar-benar menghidupkan sunahnya kalau Michael Hart saja mengakui padahal kafir non-islam mengakui kanjeng-nabi tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini apalagi kita dan ingat semua kita semua kita ini serius kalau tidak ada izin dari kanjeng-nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam sulit masuk surga makanya syafaat kanjeng-nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam itu penting dan amat penting dan yang mikirin kita itu adalah kanjeng-nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam dan teman-teman yang saya ta'zim yang saya muliakan masih ada waktu dikit saya akan menyampaikan ini saya akan sampaikan hal yang aplikatif kalau sampai detik ini sampai di majelis ini masih ada orang yang dengki apalagi yang lagi viral hari ini di Perancis ada yang benar-benar menghina nabi dengan karikaturnya dan lain sebagainya masya Allah ini benar-benar laknatullah laknatullah benar-benar kalau orang salah sama kamu kamu maafin tapi kalau urusankan jenabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam ini gak bisa main-main bos kalau ada orang salah sama kita ya kita harus akui yang menghina kita yang mencaci kita yang mendolimi kita sama-sama hambanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf apalagi kita tapi urusannya lain kalau yang dihina adalah kan cik nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam kita gak bakal jadi seperti ini kalau gak wasilah kan cik nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam makanya teman-teman makanya teman-teman 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 mengidolakan siapa kanjeng nabi ustaz tapi ternyata nyentuh buku si roh nabawiyah saja gak mau atau minimal ngerungok ini kajian youtube judulnya adalah peringatan maulid nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam saja gak mau tapi ini sudah menjadi bukti bahwa anda mencintai nabi Muhammad salallahu alaihi salam ataupun kalau masih maju mundur anda dibikin sama Allah ya kan hadir di dalam majlis ini merupakan benar-benar salah satu bukti minimal bahwa anda mencintai nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam makanya teman-teman di akhir ini saya mau menyampaikan sedikit karena banyak di antara kita itu benar-benar merasa di dalam kuliah di dalam hidup ini itu ngerasain cuma kuliah sekedar kuliah belajar sekedar belajar hidup sekedar hidup ngeri ini ya mencintai nabi sekedar mencintai pokoknya kayak gak ada rasa di dalam kehidupan padahal kan cik nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam benar-benar menjalani kehidupan ini penuh rasa bahkan selain menjalani kehidupan penuh rasa penuh keterbimbingan sama Allah subhanahu wa ta'ala karena nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam itu fokus kepada perannya fokus kepada jobdesnya tidak mikirin perannya Allah tidak mikirin jobdesnya Allah kita di dalam hidup ini seringnya mikirin perannya Allah mikirin perannya Allah subhanahu wa ta'ala aku naik kuliah berkuliah aku kata kerja apa ya aku kata jadi apa ya itu masalah hasil itu domennya Allah subhanahu wa ta'ala bukan domen kita orang-orang yang selalu mikirin hasil itu serius akan stres dan sering stres orang yang sering mikirin masalah orang yang sering mikirin solusi mesti stres karena kalau anda umat yang kancing nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam pasti tahu bahwa yang punya dikdaya yang punya daya dan upaya cuma Allah subhanahu wa ta'ala makanya teman-teman ya ayo kita itu fokus sama peran kita agar Allah jalanin perannya makanya ini kancing nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam di Mekah di fase Mekah berda'wah Masya Allah yang dida'wahkan adalah fokus kepada bagaimana mentohidkan mentohidkan manusia ketika itu sorry benar-benar bagaimana mengajak manusia ini bertoh mohon maaf ya fokusnya hanya benar-benar ayo sembah Allah sembah Allah sembah Allah sembah Allah sembah Allah dan lain sebagainya dan ingat coba-coba nih teman-teman kuliah di masa corona ini pakai zoom meeting seperti ini ini kira-kira enak enak atau enak banget nih teman-teman kalau ini harus dijawab dulu ini kalau gak dijawab kira-kira teman-teman menurut kalian atau gak kira-kira menurut pendapatmu kuliah di musim pandemi ini enak gak enak atau enak banget gak bisa lihat gak bisa lihat komentar atau memang gak ada yang komentar oke teman-teman saya lanjut saja mohon izin ya kurang efektif karena saya gak biasa nge-zoom tanpa ngobrol berdua teman-teman karena hampir setiap malam using nge-zoom dan selalu ada timbal balik karena apa semuanya ini rasa ya kalau cuma dapat pengetahuan saja itu kurang makanya teman-teman 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 biasanya rasa-rasanya enakan offline kalau online kayak gini kan ngadep layar masya Allah bosan dan lain sebagainya tapi coba di wilayah-wilayah atau masa-masa kita tertekan kadang-kadang kita merasakan bahwa hati kita itu semakin hidup semakin tahu bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasulullah kalau dulu di musim pandemi kadang-kadang sorry sebelum musim pandemi doanya itu tapi di musim pandemi ini ya Allah itu kadang-kadang masya Allah hatinya yang sudah lama mati tiba-tiba hidup tuh teman-teman makanya teman-teman Rasulullah s.a.w. selama 11 tahun di Mekah itu hanya bagaimana fokusnya bagaimana manusia ini yang diajak itu benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala nyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah rohnya penguasanya dan ingat coba satu hal yang bikin Anda sukses nih saya kasih rumus dan rumus ini sering ditinggalkan bahkan sengaja ditinggalkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mau sukses setelah kuliah bahkan saat kuliah bahkan ketika setelah kuliah tidak hanya sukses kepada dirinya sendiri tapi menjadi wasilah kesuksesan banyak orang apa itu satu hal yang sering ditinggalkan dan sengaja dilupakan adalah kita tidak serius menjadikan diri kita sebenar-benar hambanya Allah subhanahu wa ta'ala kita selalu pikirannya kayak gini mikirnya itu selalu have dulu ya Allah kalau engkau lulusin aku cepat dan langsung keterima kerja ya Allah pasti nanti aku bisa do something aku semakin rajin ngaji semakin rajin sholat kemudian aku rajin berinfak dan lain sebagainya kemudian ya Allah aku baru bisa jadi hambamu yang baik ini keliru teman-teman harusnya rumusnya bi menjadi hamba yang baik dulu do something habis itu benar-benar kita akan dititipi Allah di hadis kutsi di hadis kutsi disebutkan wain wajadani wajadakul la syaih kalau kalian sudah dapatin Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dapatkan segalanya bahkan kehidupan kalian itu cerita-cerita kehidupan kalian itu teman-teman ya kan kehidupan kalian itu teman-teman itu bukan hanya kehidupan kerja keras tapi kehidupan dongeng kan sekarang banyak hari ini apalagi orang-orang yang tidak mengidolakan kanjik nabi yang tidak beritiba kepada kanjik nabi muhammad rasa-rasanya hidup-hidup ini itu kayaknya susah banget karena gak tahu caranya bagaimana kanjik nabi menghadapinya bagaimana merespon kehidupan ini padahal dunia ini layaknya hanya cuma ditertawain saja coba ditertawain aja lahun walaib senda guru dan permainan jangan sampai teman-teman ya kan kita ngomongnya mengidolakan nabi mengidolakan nabi mengidolakan nabi mengidolakan nabi yang dakwah awal-awalnya adalah bagaimana kita harus mentohidkan Allah menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kita itu benar-benar ya kan sering diaturnya misal sama HP orang-orang yang dikit-dikit ingat HP merasa HP ini penting seringnya cuma mikirin HP enggak Allah ini bisa jadi kita sudah bergeser dari Tuhannya kita Allah menuju HP dan coba kenapa banyak orang hari ini sering kecewa kepada halal yang sudah diikhtiarkannya kemudian tidak sesuai dengan hasilnya karena dia menuhankan ikhtiar bukan menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang kecewa itu sering bersandarnya kepada ikhtiar bukan bersandarnya kepada Allah makanya teman-teman yang saya ta'alimi yang saya muliakan coba nih tadi Pak dosen Pak Irfan sudah menyampaikan silahkan kalau mau interaksi ini pertanyaan terakhir sebelum saya buka tanya-jawab kalau ada tanya-jawab kalau enggak ada tanya-jawab Alhamdulillah Allahumma ahya wa bismikamut ya teman-teman dipersilakan tidur di rumahnya sendiri-sendiri kan sudah malam jadinya coba menurutmu Allah itu jawab ya A sering kasih nikmat B jarang kasih nikmat C tidak pernah kasih nikmat kepada Anda silahkan jawab A B atau C A sering kasih nikmat B jarang kasih nikmat C itu enggak pernah kasih nikmat sama-sama sama Anda atau tidak pernah memberikan kesenangan sedikit pun kepada Anda sering Nif Alhamdulillah Alhamdulillah seneng banget Ya Allah ada yang jawab Ya Allah Selalu kasih nikmat Coba teman-teman Nih dari dua jawaban saja kalau kita sering dikasih nikmat kita merasa dikasih nikmat sama Allah ya kan harusnya benar-benar tidak ada masalah di dunia ini karena orang kalau ditanya ini terkait tohid ya teman-teman saya pakai aplikasi saja ya teman-teman kita itu pengen dicintai atau diberi sama Allah pengen dicintai Allah atau diberi sesuatu yang kita inginkan rata-rata orang yang pakai nafsu itu mesti jawabnya pengen apa pengen diberi Ustaz pengen cepat lulus diberi teman yang enak diberi teman kos yang enak kos murah dan lain sebagainya ya kan tapi sebenarnya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti kanjik Nabi Muhammad salallahu alih salatu salam pasti akan diberikan semuanya diberikan kemudahan kemudahan tetapi kemudahan kemudahan yang mengingatkan kita sama Allah yang lebih mendekatkan kita sama Allah yang lebih benar-benar mengingatkan kita sama Allah bukan kenikmatan yang melenak makanya sering banget kalau ini terkait tohid juga mas mbak ya ini nanti saya langsung jelaskan karena waktunya ini sangat krisis tinggal berapa menit lagi jadinya pasti orang sering jawab mas kenapa sih kamu ini dihidupkan sama Allah kenapa engkau itu dipilih kalau para motivator-motivator saya meyakini motivasi itu membunuh teman-teman setelah dapat motivasi luar biasa kita semangat setelah 10 hari setelah motivasi emek emek lemes ya kan makanya teman-teman teman-teman kenapa kita dihidupkan langsung teringat surah ayat 56 padahal saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tugasnya hanya bersenang-senang hanya menikmati sajian-sajian di surga saya gak bahas buah kuldinya takut orang yang wadah imannya belum kuat ini gara-gara itu sih akhirnya gue di dunia ini susah dan lain sebagainya itu kan serah-serah Allah pemilik permainan ini Allah pemilik dunia ini Allah aturannya mau dibikin seperti apa terserah makanya teman-teman kita harus bahas tawhid ini Masya Allah jangan langsung rukubia uluhia asma wasifah dan lain sebagainya kadang-kadang anak muda ini Masya Allah apa panganan tempe apa tahu istilahnya aja roaming kadang-kadang teman-teman banyak kita dari halal yang enak teman-teman pasti meyakini kalau yang namanya sepak bola itu pembikin aturannya adalah PSSI kalau di dalam pertandingan PSSI itu diwakili wasit dan pertandingan itu tidak akan terjadi dengan baik tidak bisa dilihat dengan indah ketika semua 22 pemain itu punya aturan sendiri-sendiri coba satu hanya boleh ngegulin pakai pakai apa ini kepala satunya harus pakai tangan satunya harus pakai kaki ya kan ini Masya Allah gak akan terjadi dan sering kita di dunia ini bikin aturan-aturan kita sendiri apalagi di konteks ini sulit banget anak muda mencontohkan jenabi di soal ini ya kan jadi ketika ada cowok ada seseorang saya ngomongin cowok dulu ya ini karena banyak cowok kayaknya kemudian kodarullah dia itu terjebak di salah satu kamar yang sangat gelap pintunya tertutup tiba-tiba disitu ada perempuan cantik pakaiannya tidak uduh nih saya selalu tanya di kajian-kajian anak muda itu jamannya apa yang kamu lakukan Mas ketika melihat cewek cantik bajunya itu gak jelas sobek-sobek dan lain sebagainya intinya aurotnya terlihat dan lain sebagainya kemudian tertutup rapat-rapat bahkan ruang gelap ini bukan di tempat tinggalmu kalau saya di Solo sekarang itu bukan di Solo tapi di luar negeri sana ya saya istighfar ustad saya hodul basor wah preketek sok briman ini mesti dilihat dan kebanyakan tergoda kelasnya Nabi Yusof saja ya teman-teman itu tergoda apalagi kita makanya coba krisis keteladanan ini teman-teman yang benar-benar hari ini sangat krisis dan tidak dicontoh oleh teman-teman hari ini adalah soal bagaimana ya menempatkan diri kita di dalam urusan cinta perasaan dan kasih sayang terutama kepada lawan jenis wah berantakan semua berantakan karena ingat syaitan selalu pengen anak muda ini itu tetap bermaksiat mesranya ketika sebelum menikah dan ini berat teman-teman berat makanya ayo terakhir saya mau sampaikan di Poltek Bank Surabaya ini teman-teman fokus kepada yang punya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala agar teman-teman dititipin ilmunya dan benar-benar merendahlah karena siapapun orang yang menemukan titik kerendahan akan dimuliakan sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya teman-teman ada tiga core value ada tiga kata kunci ada tiga nilai kalau kalian pengen sukses beritibak kepada kanjeng Nabi Muhammad menjadi followernya kanjeng Nabi Muhammad yang dicintai baik itu keluarganya sahabatnya musuhnya semuanya mencintai Nabi yang mengakui alamin bukan hanya sahabatnya bukan hanya pendukungnya tapi pemberontak penghina musuhnya semua mengakui itu minimal anda harus munculkan di dalam kehidupan anda yang pertama adalah sensori saya pakai bahasa yang agak modern ya karena ini katanya mahasiswa mahasiswa sensori itu apa what's the meaning in sensori apa sensori itu yang artinya mendawan sensori itu adalah ketulusan teman-teman ketulusan karena apa ketulusan ini adalah kunci kunci bahwa ini semua amalan-amalan kita itu semua tingkah laku kita di dunia ini itu dinilai sama Allah percuma semua orang bilang kamu baik kamu baik kamu soleh kamu oke kamu pinter tapi ternyata Allah bilang tidak atau aku tidak mencintaimu aku benci sama kamu buyar semua teman-teman makanya ketulusan ini adalah stage hati ketika teman-teman itu benar-benar menemukan benar-benar hati yang menemukan siapa kamu kalau kalian mengetahui atau benar-benar tahu siapa kamu dirimu itu pasti benar-benar kamu juga akan mengenal Allah kalau kalau nabi masya Allah luar biasa terbimbing teman-teman kalau kita ini masya Allah subhanallah bukan masya Allah sering lupanya sering gak setia sama dan yang kedua teman-teman kalau pengen sukses nabi luar biasa nabi itu sifatnya gini banget kenapa mau musuh mau teman mau keluarga semuanya benar-benar adem kalau dekat nabi karena punya sifat yang humbleness humbleness ini adalah rendah hati rendah hati sesama manusia dan rendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi saya sebutkan di dalam surah ini kalau ada orang yang minah kita orang-orang yang mengolok-ngolok kita teman-teman kita mengatakan kalau lu salama ya udahlah gue maafin ngapain sih gue marah sama lo udah santai aja ya makanya teman-teman orang-orang yang humble ini pasti dia menemukan di dalam hatinya itu teman-teman keadaan hati dimana dia sadar betul apa yang dilakukan saat ini adalah cuma perkara kecil untuk benar-benar benar-benar merayu Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya di atasnya atau teman-teman yang lain orang-orang yang lain hamba-hamba Allah yang lain itu ada yang lebih bagus makanya tidak merasa ini akhirnya orang-orang yang merasa memiliki sesuatu itu kadang-kadang batarul hat benar-benar tidak mengakui kebenaran menolak kebenaran karena hom tunas merasa lebih baik daripada yang yang lain kakak kelas merasa lebih baik daripada adik kelas ya kan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan yang terakhir ya teman-teman munculkan ini ini nabi ini luar biasa sampai ada orang yang menghina beliau ya kan yang sampai bikin fisik beliau ini terluka tetap dimaafin bahkan yang musuhinya saat sakit itu teman-teman ya itu benar-benar dijenguk pertama kali sama kanjik nabi Muhammad s.a.w. sifat kanjik nabi yang harus ada di dalam kita adalah loving kindness apa itu loving kindness teman-teman loving kindness itu kalau kata guru saya Buya Yahya Al-Bahjah Cirebon itu beliau selalu menyampaikan Yos pandanglah semua manusia itu dengan pandangan cinta kasih dimana kamu selalu tahu dimana di dalam hatimu selalu faham bahwa dirimu dan dirinya sama hanya hambanya dan ingat yang paling mulia dihadapannya adalah inna akramakum indallahi atkaku dan ingat tadi di akhir-akhir hayat nabi Muhammad s.a.w. juga mengatakan kepada umatnya juga mengatakan kepada sahabatnya aku pemimpin aku pemberi nasihat aku sering menyampaikan kepada kalian untuk terus dekat sama Allah s.w.t kalau aku pernah menyakiti kalian balas gak merasa apa namanya paling super power dan lain sebagainya ya ingat teman-teman apa yang pertama tadi sensori keturusan kalau anda di Poltec Bank ini cari Allah serius kalian akan dapat semua lulus cepat kerja cepat nikah cepat Allahumma s.a.w.t ala sayyidina Muhammad kadang-kadang ada yang lulus cepat kerja cepat nikahnya cepat-cepat jomblu akhirnya musim corona ngomah terus jomblu bingung keluar kena corona Masya Allah gak ada hiburan dimana-mana ya kemudian yang kedua adalah bagaimana tadi humbleness kalau anda humbleness itu luar biasa saya gak bisa cerita banyak pokoknya orang itu akan berkerumun kepada anda pokoknya nyaman aja sama anda bahkan saat anda bermuamalah dengan dosen itu kayaknya ya Allah ini kok nyenang banget tak angkat jadi asisten dosen Masya Allah kayak gitu karena Allah akan turunkan semuanya dan yang ketiga adalah loving hadirkan ketiga itu insyaallah insyaallah teman-teman kita akan selalu dibimbing oleh Allah dimudahkan oleh Allah diringankan oleh Allah untuk menjadikan kanjik Nabi Muhammad s.a.w. sebagai the word idol itu saja dari saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf kalau ada lebih jelas semuanya adalah karunianya bahkan saya terima kasih Ya Allah kalaupun ada kebenaran tentang apa-apa yang saya sampaikan benar-benar engkau telah menutupi Abhamba ada kebenaran berasal dari lisan yang penuh dosa baiklah teman-teman itu saja wallahum wafiq la'akwami tarik wa'akhiru da'amana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disiapkan kepada Ustaz Yusya Al-Uzani atas paparannya yang sangat detail tadi Alhamdulillah telah selesai paparan dari Estad Yusya Al-Uzani dan sampailah kita kepada ceritanya jawab sudah banyak pertanyaan yang sudah saya tampung pada kolom komentar baik yang melalui room zoom maupun dari live streaming youtube untuk pertanyaan yang pertama izin dari Bapak Adi Irvansyah izin bertanya jika sudah terlanjut mengidolakan manusia seperti pemusik atlet sepak bola orang-orang hebat lainnya karena kagum dengan prestasinya yang pertama sampai mana batasan yang diperbolehkan dalam Islam yang kedua bagaimana agar rasa cinta kita kepada Rasulullah tetap terperlihara terus hingga kita bertemu dengan beliau nanti insya Allah maafin penyelajan ya oke Yusi jawab singkat-singkat aja mas ya biar walaupun ada banyak pertanyaan biar kebahagiaan semua jadinya tentunya ketika kita mencintai seseorang itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya pasti akan ada penyakit di dalam diri kita akan timbulnya kecewa karena ingat yang namanya manusia jelas tidak luput dari salah dan lupa dan ingat kalau sudah manusia berarti hambanya kalau hambanya berarti kulubani adem khata'un wakhiru khata'in adjawabun ya kan tetapi ya kan kalau kita melihat idola kita saat di jalan yang benar masya Allah tapi kalau pas salah ya kan kadang-kadang kita kecewanya minta ampun makanya siapapun ya kan yang lebih mencintai itu menlebih kecintaan Allah dan Rasulnya benar-benar apa namanya akan terjadi degradasi di dalam hatinya ya batasannya sampai mana batasannya ya sudah ketika dipanggil sama Allah Allahu akbar Allahu akbar langsung suratul istijabat dipanggil Allah kemudian ada orang yang bersolawat kita menjawab dan lain sebagainya ketika benar-benar kita di saat suatu keadaan kita harus menerapkan apa-apa yang sudah dicontohkan kecein Nabi lakukan jangan sampai kita mencintai pemain sepak bola dan lain sebagainya contoh nih kita Real Madrid Barcelona sampai luar biasa kadang-kadang ada sunahnya tahajud belas orang lain ini kadang-kadang bisa karena godaan syaitan itu bisa jadi dari hal-hal yang mubah tetapi melenakan kita dan yang terakhir tadi bagaimana cara terus istiqomah terus di jalan Allah kalau sudah di jalan rasul itu juga di jalan Allah di jalan Allah juga di jalan rasul karena rasul itu adalah apa ya contoh aplikasinya itu loh jadi kadang-kadang itu ada orang yang ketika kita sholawat ikut majelis ta'lim wal maulid kadang-kadang dibilang perlu mengagumkan kanjik Nabi barang siapa mencintai rasul juga mencintai Allah ini jangan dipisah-pisahin teman-teman ya kan caranya adalah jeda kehidupanmu sejenak jeda 5 menit 3 menit 2 menit setengah menit tiga menit minimal tanyakan tiga pertanyaan dasar kehidupan saya yang menciptakan siapa yang sedang aku lakuin ini apa dan nanti akan pulang kemana tanyain tiga pertanyaan dasar tadi saya dari mana atau diciptakan siapa saya sedang ngapain hari ini dan nanti akan pulang insya Allah kalau benar-benar kita sering nya adalah ngobrol sama Allah bukan hanya ngobrolin Allah senengnya adalah ngobrol sama Allah diskusi karena kalau kita diskusi sama Allah lewat doa akan kenal diskusi sama sahabat kita akan kenal masya Allah hati kita akan hidup itu insya Allah terima kasih untuk pertanyaan yang kedua terima kasih pertanyaan dari Taruna Roy Beratama Suwanto terima kasih bagaimana jika ada seorang pemimpin yang tidak memiliki kecintaan terhadap Rasulullah lebih lagi pemimpin tersebut merendahkan Rasulullah dengan berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung bagaimana sikap kita khususnya para pemuda muslim dalam mencikapinya terima kasih ya tadi makanya Yosi singgung si babul muslim fusukun wakitaluhu wakitaluhu kufrun ya kan memerangi sesama muslim saja ya kan itu kafir apalagi memerangi kan jiknebi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi apalagi menghinakan jiknebi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi tentunya bagi para mahasiswa yang mungkin tidak bisa yang benar-benar mengingatkan Presiden Perancis ini dengan kebijakan-kebijakan harus kita lawan dengan cara-cara cerdas tidak harus semuanya itu selesai dengan turun jalan kemudian Allahumma salli alaih sayyidina wahamad tapi kadang-kadang isunya kagak jelas ente gak faham ikut-ikutan doa tapi benar-benar teman-teman ya kan dilawan atau benar-benar dilawannya itu pakai cara-cara yang cerdas kita kan punya sosmed semua ya kan artikel-artikel yang benar-benar bisa menjadikan perlawanan kepada apa-apa argumen terkait apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang Perancis itu Masya Allah disare sebanyak-banyaknya kita back and fire ya kan karena serius kalau kita ambil apa namanya ambil message-nya yang mau di delivery itu adalah teman-teman adalah framing 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 agar apa yang namanya kita-kita ini ya tetap kamu mengat apa namanya mengakui nabimu mencintai nabimu tapi kecintaan kepada nabimu itu ya harusnya kan harusnya lebih nih tapi ini harusnya kurang ini harusnya kamu lebih mencintai sosok-sosok yang saya populerkan yang namanya apa namanya yahudi dan nasrani itu tidak akan ridho sampai kita itu mengikuti milahnya sampai kita mengikuti ajarannya makanya kalau tidak pindah agama minimal kita itu nih punya sifat seperti orang nasrani dan punya sifat seperti orang yahud makanya perperangan kita ya adu kecerdasan adu artikel dan lain sebagainya tapi bagi yang punya kebijakan dan lain sebagainya cara-cara yang untuk mengingatkan orang-orang yang menghinakan nabi itu ya tidak hanya dengan cara-cara seperti ini makanya teman-teman yuk fokus kepada Allah ya kan wasilah tugas Anda hari ini belajar insya Allah benar-benar Allah akan jalankan perannya untuk menyiapkan Anda atau menitipkan amanah kepada Anda untuk menjadi wasilah kebermanfaatan orang-orang Allah Allah seperti itu terima kasih atas benar-benar saya untuk pertanyaan terakhir bagaimana caranya menghidupkan sunnah-sunnah nabi kepada anak kita sedari kecil gini alhamdulillah ini yang nanya masya Allah ini pak dosen atau bu dosen langsung anak ini luar biasa jangan-jangan mahasiswa ini udah terinspirasi pengen jadi seorang bapak jadi gini bapak ibu mas mbak taruna-taruni yang benar-benar Yosita obimi jadi Yosita sering ngisi kelas yang paling sering ngisi kelas paskanikah dan juga parenting jadi kalau ditanya apa ya kalau ditanya sama seseorang yang namanya apa namanya fundamental parenting error fundamental parenting error yang namanya apa ya hal dasar ketika kita mengajarkan parenting tapi selalu error terus selalu usah terus ketika ketika apa ketika kita hanya fokus kepada apa-apa yang harus dilakukan sama anak saya saya nanti nasihatnya bagaimana langkah-langkahnya bagaimana itu serius fundamental fundamental parenting error kalaupun itu dilakukan kadang-kadang cuma menyentuh gejala simptum cuma gejala saja gejala ini simptum namanya jadi kayak sakit pilek di tukok neobat di panadol atau apa dan lain sebagainya itu cuma gejalanya hilang tapi intinya tidak hilang makanya saya selalu menyampaikan cuma tiga cara untuk benar-benar anak ini juga menghidupkan sunnah nabi atau benar-benar mencontoh yang baik-baik dari orang tuanya atau mencontoh apa-apa dari apa-apa yang dicontohkan orang-orang yang baik caranya cuma tiga yang pertama adalah example yang kedua example dan yang ketiga example sama semua pakai bahasa islam kudwah kudwah dan kudwah kalau pengen anaknya bahagia harusnya bapaknya harus bahagia dulu kalau anaknya pengen hafidh quran bapaknya minimal semangat jadi hafidh quran kalau hanya pengen ihya usunnah menghidupkan sunnah bapaknya juga harus ihya usunnah ini benar-benar yang benar-benar nanti bisa menyentuh pendidikan anak di tingkatnya adalah fundamental makanya krisis example krisis keteladanan anda sudah disediakan sama Allah contohnya kanjik nabi tapi males tekau majelis rasul malas ikut kajian-kajian yang bahas si roh nabawiyah malas ikut peringatan hari besar islam maulid seperti ini masya Allah kita gak punya buku tentang kanjik nabi hp ini selarang-larang rong-juta telung-juta kameranya limo-nem masya Allah ya Allah buku si roh randu jenemen bro serius nemen rek nemen rek ini gosok malang nemen ker ker-ker kera ngalam jadinya ini nemen banget ngomongi idola mereka ketek idola model apa itu ya kan mengidolakan seperti apa makanya ingat example 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 insya Allah kalau itu dilakukan serius teman-teman kita tidak akan melakukan yang namanya fundamental parenting error tapi benar-benar kita menanamkan hal yang paling penting yang paling fundamental yang paling basic untuk pendidikan anak karena coba ya tingkah lagu itu atau contoh itu sorry toladen itu bicara lebih keras daripada nasihat kita kadang-kadang kita sudah ngomong ngomong terus tapi yang ngomong tetap pacaran waduh isu tempe sore delih dan lain-lain itu gak didengar makanya yang namanya lisanul hal itu lebih fasih lebih baik lebih mengena jadi seperti itu itu kiranya dari Yosi mohon maaf wabil khusus kepada Pak Direktur kepada para dosen kepada para pejabat kepada ibu apa tadi ibu para ibu-ibu Dharma Wanita dan lain sebagainya semuanya Masya Allah saya jujur belum pernah silaturahmi langsung offline di Poltek Bank Surabaya padahal saya sering isi di Surabaya belum ada takbir saja Masya Allah moga-moga bisa silaturahim dan benar-benar bisa sama-sama kita terus kalau belum silaturahim mendoakan bagaimana agar kita dimudahin untuk beritibak kepada Nabi Muhammad penting saya minta maaf benar-benar minta maaf dan tolong mohon saya didoakan dan mohon saya dinasihati itu saja saya tutup Wallahumu'afiq dan sekaligus saya mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih astas penjelasannya dan bapak orangnya yang sangat terperinci alhamdulillah telah sampah kita kepada pengguna acara pada malam hari ini mungkin kesimpulan pada malam hari ini yakni prihal biografi Nabi Muhammad yang sangat lengkap hingga gini prihal Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mungkin paling tampan dan kisah ukasyah yang mengulang Nabi Muhammad mencintai Nabi ulama kiai dan para ustad karena kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai dan memperbanyak bersolawat agar kita esok mendapatkan syafat beliau di akhirul zaman dan rumus we do something kita menjadi hamba yang bertakwa terlebih dahulu bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kehidupan yang baik mohon izin terima kasih setat atas penjelasannya tadi dan mohon izin saya Tarunah Barul dari Kurs D3TB Selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan apabila terdapat tutur kata yang benar itu asalnya dari Allah SWT dan kita terdapat tutur kata yang salah itu diri dari diri saya pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yosi Al-Muzani yang sudah membagikan ilmu kepada kami semua dan kepada Taruna Barul Khairul sebagai moderator kita pada malam hari ini baik para hadirin sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini yakni untuk menambah keberkahan di malam yang mulia ini dan dalam majelis yang barokah ini marilah kita sejenak bermudajat seraya menengadahkan tangan dan memanjatkan doa kepada Allah SWT dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz Yosi Al-Muzani mohon izin kepada beliau kami persilahkan baik teman-teman kita jeda aktivitas kita sejenak yang mencatat yang mungkin lagi galau ya sama kisah hatinya Masya Allah yuk kita berdoa dan sebelum berdoa benar-benar kita mengharapkan dicinta Allah dan mendapatkan syafaat banjik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallatu ingat kunci doa itu adalah bukan kepada pengabulannya karena terkabulnya dan tidak terkabulnya itu sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kunci doa itu saat kita benar-benar menemukan dua keadaan hati satu anda terus merasa hina dihadapan Allah dan yang kedua adalah anda merasa butuh sama Allah kalau dua ini hadir anda akan mendapatkan sesuatu setelah berdoa kepada Allah dan anda tidak akan bakal kecil yuk kita istighfar astaghfirullahaladzim 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 dirahmatika ya Allah ya Allah ya Rabbana tatap kami ya Allah dengan tatapan penuh kasih say dengan tatapan cinta ya Allah dan izinkan ya Allah malam hari ini ya Allah hamba jatuh cinta kepadamu dan jatuh cinta kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alihi salatu wassalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad ya Allah Allahumma salli ala ya Allah pengen ya Allah kau takdirkan kami ya Allah Bertetangga dengan Gansin Nabi Ya Allah Di surga mu kelak Ya Allah Allahumma salli ala si bin abad Izinkan kami Ya Allah di majlis ini Ya Allah Hati kami Yang sudah lama sakit Ya Allah sehat lagi Yang sudah lama Ya Allah Hati hamba mati Ya Allah hidup kembali Ya Allah Yang tadinya keras Ya Allah Lunak kembali Ya Allah Dan benar-benar Ya Allah Hamba sudah bosan Ya Allah Belajar sekedar Belajar Beraktifitas Sekedar beraktifitas Kadang bersolawat Hanya sekedar Solawat Gak ada tenaganya Ya Allah Gak ada rasanya Ya Allah Apalagi Ya Allah Jangan sampai saat Hamba berdoa Kepadamu Meminta Kepadamu Ya Allah Sampai gak ada rasa Sedikitpun di hati Hamba Jangan hukum Hamba Ya Allah Jangan hukum Kami Ya Allah Jangan kau cabut Ya Allah Nikmat saat kami Berdoa Kepadamu Ya Allah Rabbana Rabbana Gufir lana Rabbana Gufir lana Wali Walidina Warham Kama Rabbana Sibara Ya Allah Ya Rabbana Ya Allah Ya Rabbana Maafkan Dosa kedua Orang tua kami Dan Seluruh Orang tua kami Yang ada di Kampus ini Ya Allah Berkahi kehidupan Mereka Ya Allah Barokai Seluruh Keluarga Mereka Ya Allah Direktur kami Para dosen Dosen kami Ya Allah Benar-benar Ya Allah Mulihakan Mereka Ya Allah Dan benar-benar Ya Allah Mulihakan Kedua orang tua Kami Dan benar-benar Ya Allah Haramkan Api neraka Di jasad Orang tua Kami Dan izinkan Kami Ya Allah Izinin Ya Allah Kami Di sisa hidup kami Ya Allah Bisa menjadi Wasilah Kebahagiaan Kedua orang tua Kami Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana Makasih Banget Ya Allah Makasih Banget Ya Allah Dan izinkan Kami Ya Allah Jadi hamba Yang tahu diri Jadi hamba Yang tahu Terima kasih Jadi hamba Yang tahu Posisi Ya Allah Izinin hamba Ya Allah Terus Dan senantiasa Terus bersyukur Kepadamu Ya Allah Karena semua Yang ada di kami Adalah titipanmu Ya Allah Izinin kami Sebagai yang Diamanai Yang dititipi Untuk terus berterima kasih Kepadamu Ya Allah Alhamdulillah 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 Izinin kami Ya Allah Bisa bersyukur Kepada Apa-apa Yang kau Titipi Dan kami Engkau Jauhkan Ya Allah Dari kegelisahan Dari apa-apa Yang belum Engkau titipi Ya Allah Ya Hayu Ya Qayyum Bi Rahmatikan Astabis Ya Hayu Ya Qayyum Ya Latifu Bi Ibadih Yerzukuhu Mayyasyabih Ghairihis Wa Mayyatakillaha Yaji'anahu Makhraja Wa Yerzukuhu Minhaithu Ayat Jadikan kami Ya Allah Hamba Sebenar Hamba Yang benar-benar Fokus Kepada Jobdes kami Ya Allah Dan titip Ya Allah Titip Kelulusan kami Titip Salon bakal kerjaan kami Tapi tembani kami Ya Allah Saat menjemputnya Ya Allah Izinkan kami Ya Allah Menjemputnya Hanya pakai Cara-caramu Ya Allah Terakhir Di malam hari ini Hamba Pengen Banget Ya Allah Apapun Keadaan hati kami Ya Allah Senantiasa Lisan ini Ringan Ya Allah Mengucapkan Allahumma Laqalham Segala puji Milikmu Ya Rah'u Hanya fokusnya Maturnu Terima kasih Kepadamu Ya Allah Dan izinin kami Ya Allah Membesarkan Kerajaan Bukan kerajaan Nafsu kami Ya Allah Izinin kami Ya Allah Sering ngobrol Denganmu Bukan ngobrol Hanya mengobrol Hanya mengobrol Hanya mengobrol Hanya mengobrol La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa billah Ya Allah Kami sudah sering Terlalu sering Percaya diri Tapi kami Amat jarang Percaya Kepadamu Ya Allah Maafin ya Allah Maafin ya Allah Izinin kami ya Allah P.A ya Allah Percaya ya Allah Percaya kepadamu ya Allah Bukan hanya percaya kepada kemampuan kami Itu ya Allah Sekali lagi makasih ya Allah Jangan tinggalin kami Di apapun acara yang disitu dibicarakan kebaikan Tolong ya Allah ikutkan kami Panggil kami ya Allah Dengan panggilan masram Ya ayatuhan nafsul mutmainna Irji'i ila Rabbiki radiyatammardiyat Radiyatammardiyat Fadkhudi fi ibadi Fadkhudi jannat Rabbana atina fi dunya hasan Wafil akhirati hasan Wakina azabannar Wakina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Bisiril fahda Alhamdulillah Mohon izin terima kasih kepada Ustadz Yosi Al-Muzani Baik hadirin walhadirat Alhamdulillah Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini telah terlaksana dengan lancar Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu pelancaran acara yang bermanfaat ini Saya selaku pembawa acara Taruni Fidiani Sosopiana dari program studi manajemen transportasi udara angkatan ke-6 Mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan yang salah dan kurang berkenan di hati Kurang lebihnya mohon maaf Akhirul kalam Wabillahi taufiq walidayah Walidah walinayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih semuanya Mbak Tersun Pak Ustadz Panitia semuanya Khusus Pak Haji Ade Tarnat Taruni semuanya DWP Bapak Ibu Oke sami-sami Pak Direktur Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kemudian kepada para petugas dan panitia Kita leaving terakhir Karena ada sedikit evaluasi Baik terima kasih untuk para hadirin Kita akan bertemu lagi pada Acara dan program Rohis Poltec Bank mendatang JOL Terima kasih Terima kasih